di langkah pertama disini aku siapkan panci dan aku masukkan minyak goreng ya secukupnya aja ya teman-teman ya lanjut setelah itu kita masukin juga margarin untuk takarannya itu bebas ya teman-teman ya kurang lebih 1 sendok makan ini berfungsi sebagai nambahin rasa gurih si melinjonya teman-teman gak dipakai juga gak apa-apa langsung aja setelah panas kita masukin melinjonya dan kita goreng seperti biasa jadi kalau mau goreng melinjonya ini dalam keadaan api yang panas ya teman-teman ya maksudnya itu minyak gorengnya itu minyaknya udah panas ya karena kalau minyaknya belum panas kita masukin melinjonya atau umpingnya ini dia bakalan bisa bante teman-teman dia bakalan bisa keras juga teksturnya jadi saran dari aku kalau mau goreng kerupuk atau melinjonya seperti ini tunggu minyaknya panas dulu ya teman-teman ya setelah panas baru kita masukin ini lakukan sampai selesai teman-teman ya jadi ini totalnya itu 200 gram aku pakai lalu aku goreng semuanya dan lanjut aja setelah selesai semuanya ini dia hasilnya ya teman-teman ya langsung aja disini aku bakalan remah ya teman-teman ya aku bakalan remahin si umpingnya ini jadi lebih kecil teman-teman untuk remahannya ini teman-teman boleh disesuaikan lagi ya gak harus remahan boleh kok dengan cara utuh tadi cuman kalau dengan cara utuh tadi kita akan nambahin gulanya lebih banyak ya jadi tujuan aku bikin umping manis ini aku pengennya itu yang langsung bisa ditaruh ke toples teman-teman jadi gak harus dicetak gitu kalau teman-teman mau dicetak ini juga bisa ya teman-teman ya nanti aku juga bakalan contohin juga kalau cara nyetaknya bagaimana ya itu sekilas aja sih teman-teman kalau teman-teman pengen nyetak ya disesuaikan ukurannya masing-masing atau ya teman-teman pengennya besar atau kecil itu terserah ya teman-teman ya karena disini aku pengen bikin remahan seperti ini setelah itu langsung aku masukin di dalam toples ini aku pinggirin dulu dan lanjut aja disini udah aku siapkan panci ya teman-teman ya kita pakai api sedang aja kita masukin 150 gram gula pasir ini kalau bisa diaduk terus ya teman-teman ya diaduk terus sampai gulanya itu mencair atau mengental teman-teman kalau gak diaduk itu dia bisa gosong bagian bawahnya teman-teman nanti ini kayaknya aku ngesut ya teman-teman kalau dibiarkan kayak gitu warnanya dia lebih menghitam dan itu bisa bikin si gulanya gosong duluan bagian bawahnya kayaknya aku ngesut ya teman-teman nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya nah ini nih ini aku biarkan setelah itu ya aku lagi ngambil sesuatu ya teman-teman ya nah ini udah mulai menghitam teman-teman tapi untung aja ini masih belum gosong ya jadi aku langsung aduk cepat seperti ini oh iya Restore Air App juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir batin minal aidin walva izin ya teman-teman ya ini lanjut aja kita masak ya seperti yang aku katakan sebelumnya ini kita aduk terus ya teman-teman ya jangan sampai ditinggal karena mudah banget gosongnya ini kita aduk aja seperti ini sampai tekstur atau adonannya itu mengental dan jangan lupa teman-teman juga siapkan margarin ya teman-teman ya disini aku juga bakal ambil margarin dulu lalu nanti aku aduk-aduk dulu sebentar sampai dia mengental setelah itu baru kita masukin margarinnya ini aku aduk-aduk sebentar ya karena masih belum mengental ya teman-teman ya jadi gulanya masih ada yang kasar seperti ini kita aduk aja terus dan ini udah sedikit mengental dan gulanya juga udah mulai halus ya lanjut disini aku ambil margarin untuk margarinnya aku pakai 1 sendok makan munjung seperti ini ya teman-teman ya jadi kita pakai 1 sendok makan margarin seperti ini fungsinya biar si kempingnya lebih renyah terus gulanya juga gak gampang ngeleleh dan manisnya juga gak bikin enek ya teman-teman ya ini kita aduk margarinnya sampai mencair dulu setelah margarinnya mencair kita langsung masukin empingnya ya teman-teman ya kalau bisa setelah margarinnya ini mencair teman-teman matiin kompor atau kecilin apinya sampai dalam keadaan yang super kecil ya teman-teman karena disini rawan banget gosong dan ini kita langsung aja masukin si empingnya dan kita aduk cepat ya teman-teman ya karena posisinya ini panci aku kecil jadi banyak yang berjatuhan teman-teman tapi kita aduk aja semampunya sebisanya kalau bisa pakai 2 sendok ya teman-teman ya 2 spatula seperti ini ini aku juga bakalan pakai 2 sendok seperti ini walaupun yang satunya gak terlalu berfungsi yang minimal dia gak berjatuhan kemana-mana karena panci aku kekecilan teman-teman jadi kalau bisa diusahakan pakai yang gede ya teman-teman ya ini kita aduk sampai rata dan lalu kita matiin kompor dan langsung kita cetak teman-teman kalau mau dicetak teman-teman bisa alasin dengan kertas kue ya jadi ini sebelum kita buat seperti ini harusnya kita siapkan kertas kue dulu ya teman-teman ya karena ini gampang banget kering ya teman-teman dan aku sudah siapkan kertas kue seperti ini langsung aja aku cetak seperti ini ya teman-teman nyatanya gampang banget tinggal kita tuang-tuangin aja dan kita rata-ratain aja dia bakalan lengket dengan sendirinya tapi memang harus kerja cepat ya teman-teman ya gak bisa kerja pelan disini memang harus cepat banget karena gampang banget keringnya jadi ada sebagian juga yang gak bakalan menyatu nantinya tapi berhubung karena aku gak mau nyatak seperti ini jadi aku nyontohnya sekilas aja ya teman-teman ya karena aku pengen bikinnya tuh dia yang langsung dimasukin ke topres teman-teman jadi ini pun kalau teman-teman udah nyatak seperti ini kalau teman-teman deraikan lagi itu gampang banget ya karena memang aku pengennya buatnya seperti itu teman-teman bukan yang mau dicetak-cetak seperti ini nah teman-teman bisa lihat ini nah itu ada juga yang gosong teman-teman sebagian karena itu karena itu kita ngaduknya itu agak lambat teman-teman jadi kalau bisa pas kita ngaduk itu apinya dimatikan aja dan kita aduk cepat dan karena tadi kan aku juga nyebutin karena panci aku kekecilan jadi memang ya kendalanya disana lebih baik menggunakan api besar ya teman-teman ya ini langsung aja nih aku bakalan cobain ya teman-teman ya ini renyah banget ya teman-teman ya dan ini manisnya pas banget dan gak bikin enek aku juga bakalan nunjukin betapa gampang banget ini pecahnya maksudnya renyahnya seperti apa aku akan tunjukin ya teman-teman ya ini aku coba makan lagi teman-teman ya dan ini aku bakalan coba di rempah ini di teman-teman aku gak bisa ngomong lagi teman-teman karena karena memang ini yang aku pengen kan dia remahan seperti ini jadi kita ngambil itu enak banget seperti ngambil kayak kayak kue-kue kacang gitu teman-teman dan ini hasilnya banyak topless ya teman-teman ya jadi dapat dua topless seperti ini dengan resep yang ada teman-teman bisa buat sendiri di rumah dan siap dipraktekan see you ya di next video thank you thank you thank you selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati